Para muhibbin rahimakumullah Secara lisan, secara zahir Memang tidak ada orang yang menuhankan duit Adalah kita yang betuhan duit Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini Secara zahir adalah orang yang menuhankan suami Tetapi pada praktiknya Dalam kehidupan sehari-hari Tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Tidak suka bahwa engkau itu menjadi hamba bagi selainnya Dalam hikmah ini ada dua Masalah yang dibahas oleh beliau Yang pertama Melainkan engkau menjadi hambanya Yang kedua Beliau menjelaskan bahwa Allah tidak suka Allah tidak suka Bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qalbu Dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu Dan mentaati hati Dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang Diperintahkan oleh sesuatu yang diperintahkan oleh sesuatu itu Nah itulah tabiatnya hati ini Dan tidak ada bagi hati itu Melainkan hanya satu jihad Hati hanya punya satu jihad Punya satu arah Bila sudah ini mencintai sesuatu Berarti arahnya ke sana Nah hati kadang akan punya banyak arah Ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang Nah hati kadang demikian Bila sudah dia cinta sesuatu Maka arahnya hati itu ke situ Tujuannya ke situ Yang disebutnya itu Yang diingatnya itu Yang dikejarnya itu Yang dijariknya itu Itulah hati Tidak ada bagi hati itu Melainkan hanya satu tujuan Satu jihad Walaysalil insan illa qalbun wahid Dan tidak ada bagi manusia itu Melainkan punya satu hati Nah tidak ada manusia Melainkan hanya punya satu hati Jadi artinya Bila manusia ini punya satu hati Hatinya sudah menghadap ke sana Maka ke sanalah manusia Kadang akan ke kiri, ke kanan, ke belakang Kalau sudah menghadap ke sana Kalau Allah ta'ala Firman Allah Ma ja'alallahu dirajulin Min kalbaini fi jawfih Allah berfirman Tidak menjadikan Allah Bagi seseorang itu Dua hati di dalam Rungganya Di dalam tubuhnya Allah kadang menciptakan Dua hati Hanya satu Baramuhibbin rahimakumullah Pamahma akbala alallah ta'ala A'radha amma siwah Wakan abdan lahu bilhakika Manakala berhadap seseorang Atas Allah Maka dia berpaling dari selain Allah Dan jadilah dia hamba Allah Sebenarnya Jadi kalau orang itu sudah berhadap Kepada Allah Maka dia berpaling Dari selain Allah Karena hati sebiji saja Nah hati kita sebutingannya Bila sudah hati ini Ampahnya kepada Allah Berpaling daripada Yang lainnya Dan dia itu Menjadi hamba Allah Yang sebenarnya Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita Maka berarti dia berpaling daripada Allah Berpaling daripada Allah Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita Baik itu benda Baik itu manusia Bila hati kita kesana Berarti kita berpaling daripada Allah Wa kanabdan lihawah Dan berarti dia itu menjadi hamba Bagi keinginannya itu Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi hawa itu banyak Orang yang jadi hamba hawanya Hawa itu bisa berupa duit Bisa berupa kedudukan Bisa berupa lawan jenis Nah itu hawa Bila orang sudah menghadap kepada hawanya Maka dia akan membelakangi dengan Allah Dia akan meninggalkan Allah Dan dia menjadi hawa Menjadi hambanya si hawa Hawa tadi Allah berfirman Pada mencelak orang yang menjadi hamba Bagi keinginannya Apa ra'aita manittakhada ilahahu hawah Wa adallahu allahu ala ilmi Wa khatama ala samhihi wa kalbih Wa ja'ala ala basarihi kishawa Pamayyahdihi min ba'adillah Apakah engkau melihat Orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya Dan Allah menyesatkan dia Atas ilmu daripadanya Allah menutup pendengarannya hatinya Dan Allah Menjadikan pada penglihatannya tutupan Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Ayat mencelak Kepada orang-orang yang menuhankan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Secara lisan Secara zahir Memang tidak ada orang yang menuhankan duit Adalah kita yang bertuhan duit Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini Secara zahir Kedada orang yang menuhankan suami Tetapi pada praktiknya Dalam kehidupan sehari-hari Tanpa diakui Bahwa dia adalah hamba harta Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi Allah Tuhanku Tetapi itu hanya pengakuan Nah praktik yang kita rasa Kita lihat Sebenarnya kita bertuhan harta Buktinya Kita selalu mengejar-ngejar harta Walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah Walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita Demi mendapatkan harta Ini pada hakikatnya adalah Abdul mal hamba harta Bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Nah demikian pula Istri, suami Mengaku bahwa Allahu Rabbi Allah Tuhanku Dalam sembahyang Diluar sembahyang Allahu Rabbi Tapi pada praktiknya Pada kenyataannya Banyak orang yang bertuhan suami Bertuhan istri Nah itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya ucapan belaka Allah kadang menilai Allahu Rabbi Allah Tuhanku Tetapi yang Allah pandang adalah Praktik sehari-hari kehidupan kita ini Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat Nah Allah tidak suka Bahwa kita ini menjadi hamba Bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Rasulullah s.a.w. bersabda Ta'isa abdul dinar Wa dirham Wa katifah Wa zawjah Ta'isa wan takas Ila akhir hadith Rasulullah bersabda Binasa Hambanya emas Binasa hambanya Perak dirham Binasa hambanya Pakaian Binasa hambanya Istri Binasa Dan terbalik Ini Rasulullah Sudah menyatakan Bahwa binasa Orang yang Bertuhankan harta Bertuhankan Dinar Dirham Emas pirat Pakaian Dan lain-lain Para muhibbin rahimakumullah Jadi apabila kita Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Menjadi hamba Allah Bila kita Mencintai Allah Berarti kita Adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti kita